Al-Fatihah Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban beberapa hikmah yang bisa kita petik di dalamnya Yang pertama meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim AS sebagai cikal bakal perintah berkurban Yang kedua meningkatkan kualitas diri karena berkurban butuh landasan, keinglasan, dan ketakwaan yang kuat Tiga menjadi sumber motivasi untuk peningkatan terhadap hidup Artinya kita bekerja lebih keras agar bisa menunaikan ibadah ini Yang keempat menumbuhkan keperluan sosial Muslim yang mampu membantu Muslim yang kurang mampu Dan yang kelima menjadi salah satu cara membahagiakan sesama Karena membahagiakan sesama sudah dianjurkan dalam sunnah Rasulullah yang telah diserukan di seluruh penjuruh dunia Saya Toto Hartono, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pemakasan, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Idul Adha Semoga semua amal ibadah kita diberima oleh Allah SWT dan kita semua dikampuni Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh